Papua Barat. Puji syukur kita aturkan pada malam hari ini karena kita diperkenankan untuk kembali bertemu pada webinar Kasuari Igi Papua Barat edisi 27. Ijinkan saya menyapa Bapak-Ibu sekalian selamat malam. Jadi pada malam hari ini kita akan mengusung tema Stop Inskur Siswa dengan Kanfa di mana materi ini akan dibawakan langsung oleh Ketua Umum Igi Papua Barat, Ibu Sandra Sri. Sebelum saya serahkan kepada Ibu Sandra atau Narasimba kita pada malam hari ini, izinkan saya membacakan CV daripada beliau. Jadi beliau ini mengenang pendidikan S1 pendidikan matematika UPI di Bandung, S2 pendidikan matematika Universitas Jendrawasi Papua, guru matematika SMA Negeri 1 Fak-Fak Papua Barat, Ketua Wilayah Igi Papua Barat, Wakil Ketua Pengurus Pusat Jaringan Sekolah Digital Indonesia JSDI, Sekretaris Sarasehan Dalam Jaringan Sadar Igi, Komite Learning Community Science Calculator Science TV KASIO Indonesia, lalu semifinalis UNI PM4 TKI IPA Matematika Jogjakarta pada 2013, juara 1 UNI PM4 TKI IPA Matematika Jogjakarta 2015, PKB PM4 TKI IPA Matematika Jogjakarta 2016, finalis simposium HGN Sentral Jakarta 2016, guru berprestasi tingkat SMA SIP Papua Barat 2017, tiga peserta terbaik workshop Jaiful Learning with Scientific Calculator, Matematika dan CEMIO Fitlit in Matematik 2017, tiga peserta terbaik upgrading KCETI C Bali 2018, enam penerima Hibari CEMIO Rekfon 2020, dua puluh nominator Samratulange Ewa CEMIO WITEP in Matematik 2021, lalu alumni internship program Korea National University, program seribu guru ke luar negeri PM4 TKI IPA Matematika yang dilaksanakan oleh Dijen DTK Kemendiku 2019, alumni akademik writing SMAO Fitlit in Matematika 2020, trainer keterampilan berpikir tingkat tinggi PEM4 TKI Pematematika 2021, peserta workshop seribu seratus guru menulis karya ilmiah Dikmen Diksus Kemendiku Juli sampai September 2021, calon kepala sekolah tingkat SMA-SMK Diklat Cakepsek Agustus sampai November 2021. Ternyata narasumber kita pada malam hari ini memang sungguh punya pengalaman yang luar biasa, berprestasi, jadi bisa menjadi inspirasi, motivator untuk kita semua pada malam hari ini Bapak-Ibu. Baik, jadi pada malam hari ini kita akan mengangkat tema Sadar Kasuari Igi Papua Barat mengangkat tema tentang kanva, di mana kanva ini adalah suatu platform yang digunakan untuk membuat grafis, media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Nah, untuk lebih mengenal tentang kanva dan penggunaannya untuk siswa, ada baiknya kita langsung mendengar dari nasara sumber kita pada malam hari ini, Ibu Chandra Sri Bayan, waktu dan kesempatan saya silakan. Ya, terima kasih Ibu Lidiana Seberante, rekan saya yang selalu setia. Selamat malam Bapak-Ibu, sahabat Kasuari, sahabat GSDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang tentu saja rasa syukur kita harus kita panjatkan karena pada hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk terus belajar. Semangat belajar itu saya yakin itu yang membuat kita sefrekuensi pada hari ini sehingga bersedia menyisikan waktu di antara jumlah kesibukan kita yang tidak pernah habis-habisnya Bapak-Ibu untuk terus belajar. Jadi kita termasuk guru pembelajar. Baik, mungkin sebelum memulai di sini saya perlu perjelas kembali di sini berkumpul teman-teman yang memang sudah berniat untuk berlatih selama dua hari. Jadi kegiatan kita adalah untuk belajar bersama tentang kanva. di dalam grup itu sudah lumayan ya, ada 67 orang yang berniat untuk belajar. Jadi kegiatan ini adalah di modusnya ya, modusnya adalah diseminasi. Jadi ceritanya saya mengikuti training of trainers kanva dengan JUSDI dan pada malam hari ini adalah kewajiban saya untuk membagikannya kepada Bapak-Ibu sekalian. Seperti itu. Jadi malam ini adalah kegiatan wajib ya, kegiatan wajib Bapak-Ibu yang menginginkan sertifikat sebagai peserta diseminasi. Tapi bagi Bapak-Ibu yang mungkin hanya ingin belajar saja, tidak mau mengisi link presensi untuk mendapatkan sertifikat juga tidak apa-apa. Jadi semuanya dikembalikan kepada kita semua. Oke, Bapak-Ibu, ini ada yang saya screen ya. Sebelum saya mulai, izinkan saya bertanya ya kepada Bapak-Ibu di sini karena saya tidak tahu, saya tidak tahu berapa level ya. Kan cabai aja, bohon cabai itu ada levelnya. Jadi sebelum saya memulai supaya tidak salah dalam pendekatan, saya menginginkan Bapak-Ibu untuk menuliskan dari skala 1 sampai 4. Kalau 1 itu berarti penguasaannya masih level 1 ya. Kalau 4 berarti pengalaman untuk mengeksplorasi kanvanya sudah banyak. Jadi Bapak-Ibu boleh menuliskan di kolom chat, mulai dari 1 sampai 4. Saya ingin melihat secara sekilas ya audiens di ruangan ini. Oke, Pak Rizal, satu. Oke, Bapak-Ibu yang lain? Oke, rata-rata satu. Bu Aylan, Bu Aylan tidak mungkin. Ya, baik. Ya, silakan ya Bapak-Ibu. Ya, saya berharap ini, kalau saya dibilang ekspor juga tidak Bapak-Ibu, tetapi memang seperti yang saya sampaikan di awal, tugas saya adalah membagikan. Kalau untuk kanvas sendiri, mungkin saya belum mengekspor lebih jauh, tapi sejak tahun 2016 memang sudah ngublek-ngublek ya, sudah ngublek-ngublek kanvas seperti itu. Cuma perlu saya ceritakan, sejarah saya belajar kanva itu, itu semuanya coba-coba. Atau tidak. Tapi kemudian saya memilih poster My Wall untuk membuat... Iya, Ibu Hana. Oke. Baik. Jadi saya tidak terlalu ini ya, saya tidak terlalu nervous untuk berdiri di hadapan Bapak-Ibu. Oke. Pengalaman belajar saya di kanva itu jadi bolak-balik. Saya poster My Wall, kanva, poster My Wall, kanva. Jadi, saya termasuk yang coba-coba banyak hal. Nah, semakin ke sini, saya lebih banyak di poster My Wall. Ya, bully dia ya. Jadi, flyer-flyer kasuari atau flyer-flyer yang lain itu, saya buatnya di poster My Wall. Sampai, ya itulah ya. Mungkin karena kebiasaan di mana kita biasa, terus tidak ingin belajar yang lain. Nah, kemarin saya cukup kaget ketika melihat kanva itu sudah jauh. Jauh pengembangannya, luar biasa sekali. Sampai-sampai saya berpikir untuk berpindah ke kanva. Oke ya. Jadi, Bapak-Ibu izin saya share screen. Apa saja sih yang kita mau pelajari. Jadi, Tidak banyak flyer ya. Eh, sorry. Tidak banyak akan menampilkan PowerPoint. Karena nanti kita akan banyak berlatih. Saya ingin, Bapak-Ibu, ada yang menjadi relawan untuk nanti langsung uji coba. Ya, Bapak-Ibu, saya kalau belajar itu selalu melihat dari tujuan. Tujuan, kemudian fungsi. Nah, posisi kita di sini semuanya adalah guru. Maka, apa saja yang dapat dijadikan sumber belajar, yang dapat membantu kita dalam menyampaikan pembelajaran, ataupun tugas, atau apapun itu. Pokoknya, apapun yang mudah dan menyenangkan, itu tentu saja kita harus perjuangkan untuk diterapkan. Kalau saya, seperti itu. Jangan seperti sindirannya Prof. Bidodo. Bidodo itu adalah kepala PM4TK Matematika di Jogja sebelum almarhum. Jadi, sempat beliau menyampaikan kepada kami semua, kita sebagai guru itu harus dinamis, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti kecenderungan siswa, trennya siswa seperti itu. Jangan sampai cara marah kita saja itu sama dari tahun ke tahun. Jadi, saya melihat kanva ini adalah satu tools, hanya alat. Sama halnya seperti kita, ibu-ibu di rumah, melihat alat-alat yang ada di dapur itu ya alat. Tapi bagaimana kita menggunakan alat itu, sangat tergantung pada tujuan kita. Tidak mungkin kita menggunakan alat itu, kalau kita misalnya mau ngukus, tapi kita pakai penggorengan. Itu agak tidak cocok. Jadi, Bapak-Ibu, kanva ini, saya memandangnya dapat membantu siswa untuk mengatasi rasa tidak aman. Insecret itu rasa tidak aman. Rasa tidak aman membuat, apa namanya, membuat dia, ini kita, saya sampaikan teori belajarnya dulu ya, supaya nanti belajar tanpanya menjadi semangat. Nah, kalau kita belajar tentang, apa, mempelajari tentang fungsi otak sendiri, mempelajari tentang otak, itu perlu, dan sangat penting untuk kita pahami, karena kita sebagai guru, pada dasarnya adalah membantu siswa untuk bagaimana belajar dengan baik. Nah, saya banyak buku yang menjelaskan, kadang-kadang kita guru itu lupa untuk menjelaskan tentang bagaimana cara belajar. Jadi, kita selalu kasih tugas, tapi bagaimana tugas itu dapat diselesaikan, itu jarang kita sentuh. Kita anggap anak-anak tahu dengan sendiri, dapat mencari sendiri, padahal tidak seperti itu. Nah, otak, jadi, nanti akan kekaitannya dengan kanfa ya. Jadi, sebelum kita belajar, karena kanfanya sendiri adalah tools secara teknis, tapi, apa, kontennya itu adalah teori-teori belajar ini. Nah, Bapak Ibu, otak kita kan terdiri dari otak kiri, otak kanan, tapi sebenarnya ada tiga bagian yang besar. Nah, bagian yang sangat mengganggu pembelajaran itu adalah otak, saya lupa ambil gambar yang satu lagi. Jadi, bagian otak yang seling mengganggu adalah otak reptil. Otak reptil itu yang isinya adalah emosi. Nah, jadi otak reptil itu perlu diimbangi dengan aktivitas otak kanan. Jadi, sederhananya gini, otak kiri itu kaitannya dengan hal-hal yang serius, kalau otak kanan itu isinya dengan hal-hal yang fun, yang menyenangkan. Nah, maka pada saat kita mengajarkan kepada anak-anak itu untuk belajar, mengapa perlu menyenangkan supaya seimbang. Nah, ketika pembelajaran kita itu menekan anak-anak, itu otak-otak reptilnya akan dominan. Nah, otak reptil itu bekerjanya itu dua. melawan, menyerang, atau lari. Nah, maka mengapa saya menemukan anak-anak murid saya itu, itu kadang-kadang kalau dikasih tugas, banyak yang meninggalkan. Jadi, sebenarnya ada sesuatu yang mengganggu dia untuk tidak mau fight dengan tugas yang diberikan. apalagi kita daring. Secara statistik, yang mengerjakan itu 50%. Jadi, ini juga menjadi, apa, menjadi beban saya, menjadi tantangan. Ini gimana caranya supaya tujuan pembelajaran, KD-KD yang ingin kita sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik, tapi dengan cara-cara yang menyenangkan. Supaya apa? Supaya seimbang. Seperti itu. ini gaya belajar, anak-anak juga beragam. Ada yang visual, ada yang verbal, seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan scientific approach, atau pendekatan scientific yang kita kenal, Bapak, Ibu, itu ujung-ujungnya adalah mengomunikasikan. Menyampaikan, menggambarkan, jadi intinya itu ketika pembelajarannya sudah diterima, itu untuk mengujinya, untuk mengukurnya kan, mau nggak mau kita meminta anak-anak untuk menyampaikan. Nah, sekarang di tempat saya, Ibu Lydia, di Pak Pak, mulai COVID-nya, mulai bertambah lagi, termasuk saya, saya sedang reaktif sekarang. bagaimana caranya kita meminta, kalau bahasa kurikulum sempat itu ada kata tagihan ya, bagaimana caranya kita meminta, menagih ya, menagih apa yang telah dikuasai oleh anak-anak itu, melalui pembelajaran daring, seperti itu. Nah, itu kan menjadi, menjadi beban sendiri untuk anak-anak. Nah, jadi saya berpikir bahwa, perlu ada satu tools, yang memudahkan guru, maupun anak-anak, supaya kita lebih fokus ke konten, dan cara-cara, apa, cara-cara untuk menyampaikan, mempresentasikan, atau hal-hal yang berbau teknis itu, dapat kita eliminir. Nah, kanva itu saya lihat, sangat potensial untuk membantu kita. Oke, mungkin itu prolognya ya, Bapak Ibu. Jadi, mengapa ini yang, ini saya ajukan kepada kita semua, untuk memotivasi bahwa, tanpa bisa kita jadikan satu tools, satu alat, satu cara, untuk membantu siswa. Nah, tentu saja kita sebagai guru, posisinya memang harus membantu. Kan begitu, bukan sekedar, eh, kamu harus bisa, gitu, tapi kita tidak membantu dia. Nah, mari kita buktikan lewat aktivitas kita bersama ya. Nah, jadi dalam, kalau kita lancar, jadi hari ini, jadi gini Bapak Ibu, kita akan belajar, memposisikan diri sebagai dua peran. Jadi, kita sebagai guru, nanti apa saja, nanti sebagai siswa. Untuk apa kita berperan menjadi guru dan siswa, supaya bisa membantu siswa. Karena, sekali lagi, kita hari ini belajar, untuk membantu siswa, kehadiran kita. Oke ya, guru, nanti, sebagai guru itu apa saja? Kita harus memahami tentang akun ini. Nah, akun yang ditawarkan lewat pelatihan ini adalah akun Kanfa for Edu. Jadi, akun Kanfa for Edu, atau Kanfa untuk pendidikan, ini memang ditujukan untuk kita semua. Untuk para pendidik, dan tenaga kependidikan. Seperti itu. Terus, bagaimana? Nanti akan bervariasi. Tadi, di beberapa grup juga ada yang menanyakan, bagaimana caranya kalau saya akunnya itu, akun biasa. Nanti kita akan praktek. Terus, setelah akun kita aman, setelah akun kita aman, sebagai akun Kanfa for Edu, itu nanti kita akan belajar membuat kelas, mengundang, seperti itu. Jadi, benar-benar posisi kita sebagai guru. Nah, nanti sambil jalan, teman-teman akan saling bertupar peran, ya, sebagai siswa. Sebagai siswa itu nanti, bagaimana dia mendaftarkan diri, memiliki akun Kanfanya, kemudian bagaimana menerimanya, seperti itu. Jadi, ini mungkin tidak terpisah, ya, tapi kita akan satu kesatuan, seperti itu. Nah, jadi, itu Bapak Ibu pada malam hari, nanti kalau ada, saya akan fokus pada ini dulu, kalau misalnya posisi, fungsi kita sebagai guru, mengelola kelas ini sudah oke, baru kita akan belajar bagaimana, bagaimana tekniskan. karena walaupun fitur Kanfa itu banyak, intinya itu tidak banyak, seperti itu, ya. Oke, sebelumnya, jadi itu Bu, Ibu Lydia, sebentar ya. Saya mau tanya, Bu Lydia, apakah Bu Lydia sudah ada akunnya, akun Kanfanya? Iya, saya sudah punya akun sih, tapi lupa pas, belum tanya. Oke, baik. Saya sebenarnya ingin menawarkan ini, apakah kita akan mulai dari nol, ya. Jadi, Bapak Ibu di ruangan ini, apabila ada yang belum sama sekali mendaftarkan diri ke, apa, akun Kanfanya, lebih baik kita berlatih. adakah yang ingin jadi volunteer, atau relawan, jadi, saya di sini bertindak untuk, apa, menginstruksikan ya, memberi instruksi, nanti Bapak Ibu yang akan, mensimulasikan, apakah ada yang mau? Supaya, supaya langsung real ya, otentik gitu. Oke, ada, ini Pak Amar, ada yang raise hand, ada yang betul-betul mau sama sekali? Iya, Bu, bisa, Bu. Iya, Pak Amar. Iya, saya, saya, Bu. Pak Amar sama sekali, belum punya akun? Belum, Bu. Tadi, tadi, ya. Oke, bagus. Oke, bagus ya. Pak Amar, boleh ya, apa, kalian, jadi, supaya teman-teman lain juga bisa melihat. Nah, mengapa kita harus belajar dari nol, Bapak Ibu, supaya kita bisa membantu siswa, maupun ada teman-teman kita yang ingin belajar, dan ingin memiliki akun. Iya, Pak Amar, boleh share screen. Pak Amar pakai apa ini? Pakai HP atau? laptop. Saya pakai Android ini, Bu. Oh, iya, nggak apa-apa. Nanti kita coba di keduanya ya, walaupun tampilannya berbeda. Iya, Bu. Iya, oke. Jadi, saya masuk pakai link yang di share ya, Bu, ya. Boleh, share screen. Nggak bisa, Bu, share screen, Bu. Oh, sebentar, sebentar. Oh, ya, saya belum jadikan ini ya, presenter. Oke, Pak Amar, sudah saya jadikan co-host, boleh? Oke, Bu. Pak Amar, dari mana? Kalau boleh saya tahu? Saya dari Bone, Bu, Sulawesi Selatan. Oh, saya lahir di Bone, Pak, walaupun saya di Papak. Iya, alhamdulillah. Oke, sudah lama, saya lahir di Ujung Mamuru, Bone. Oh, Ujung Mamuru, Bu, ya. Saya Bonekota, Bu. Baik ya, Bapak, Ibu, kalaupun misalnya sudah bisa, biasanya itu ada kasus-kasus yang nanti kita temui dan kita perlu tahu karena kita akan belajar bagaimana mempositifkan sebagai guru yang nanti membantu teman-teman guru yang lain dan siswa. saya menggunakan link yang di-share ya, Bu, ya? Iya. Oke, jadi Bapak-Ibu mohon karena kita eventnya adalah diseminasi JSDI, jadi masuk ke... Boleh ini, Pak, langsung share screen. siap. Oke, Bapak-Ibu. mengapa sambil Pak Amar ini ya? Oke. Sambil Pak Amar jalan ya, jadi Bapak-Ibu mengapa kita mulai dengan akun supaya segala aktivitas kita itu bisa tersimpan. Bisa tersimpan di ibaratnya akun itu kan rumah ya. kalau kita punya rumah, maka semua yang kita buat, semua bahan-bahan dan alat kita akan tersimpan di sini. Nah, pelan-pelan ya Bapak-Ibu. Nah, jadi kalau sudah masuk seperti ini, Bapak-Ibu tekan daftar sekarang. Bapak guru atau bukan? Saya guru, Bu. Oke. Saya daftar sekarang, Bu ya. Iya. Nah, karena ini kita masuk untuk mendapatkan akun. Tidak mau. Iya. Baik. Kalau sudah masuk seperti ini, Bapak-Ibu, tekan. Kalau di HP, tekan tiga. Iya. Titik tiga yang di bawah, Pak. Yang di bawah, Bu ya. Yang di bawah, iya. Nah, terus tekan ini. di bawah, nama Bapak itu, ada panah ke bawah. Apa? Yang atas, Pak. Yang atas. Yang atas. Ada nama Bapak kan di atas itu. Nah, di ujung kanan ada tanda panah di klik. yang tiga kali. Di mana, Bu? Di ujung kanan, ya. Ada tanda panah ke bawah. Pengaturan akun. Oh, pengaturan akun. Iya. Pengaturan akun. Jadi, nanti kalau di laptop, ada di sebelah kanan. matahun. Tidak bisa di scroll ke bawah. Lep. Tidak. Halo. Ya, halo. Selanjutnya apa, Bu? Ini sudah sebentar. Terus ke bawah, Pak. Iya. Ini udah enggak ya, seperti ini, Bu. Oke. Ini posisinya Pak Arya. Eh, Pak Arya, Pak. Coba di polong. Ini sudah kan favor edu, nih, Pak. Sudah digasarkan, dong. Iya. Oke. Coba di mengelola tim, Pak. Coba terus ke bawah. Ini sudah mentok, belum? Mentok, Bu. Sudah mentok ke bawah, nih. Iya. Sudah mentok, ini, Pak. Iya, indah. Sudah bisa gue, ini, Bu. Canteng. Gimana? Sudah mentok, turun ke bawah. Coba di mengelola tim, Pak. Mengelola tim, ya. Ini sudah ada timnya. Berarti, Bapak sudah punya ini sebenarnya. Belum. Belum? Oke. Coba kita ulang ke ini, Pak. Ke pengaturan akun. Coba lockout dulu, Pak. Lockout dulu, ya. Iya. Seharusnya ada billing ini, ya. Masuk di manlet. Kalau ada seperti ini, Bapak, ini sebenarnya sudah akun for edu, nih, Pak. Keluar dulu, Bu. Iya, oke. Coba keluar. Kita coba lagi, ya. Nah, Bapak, Ibu, disini kalau, seharusnya seperti ini. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, Bapak, Ibu, klik yang paling bawah, yaitu daftar. Langsung daftar, ya? Iya, langsung daftar. Saya sarankan, kita belajarnya itu pakai email yang belum pernah sama sekali. Oh, iya, Bu. Jadi, seperti itu. Selanjut. Selanjutnya? Iya, daftar dengan email. Atau daftar dengan Google juga boleh kalau Bapak punya akun Google yang banyak. Oh, iya. Ya, boleh pilih salah satu yang akun kita yang sama sekali belum yang masih ini, ya. Belum sama sekali digunakan. nggak bisa, Bu. Atau pilih ini, ya, Pak. Ya, kenapa, Bu? Sudah betul yang daftar? Coba diketik email saja, Pak. Oh, iya. Emailnya yang diketik, ya. Ya, rata-rata Bapak, Ibu, teman-teman itu suka kesulitan di sini. Kalau termasuk saya, saya lama sekali untuk tidak ngurus kan favor edunya karena apa, trouble. Ada saja kesulitannya. Ya, kita coba ya, Bapak, Ibu. Sudah tekan daftar yang di bawah, ya, Pak, ya? Sudah, Bu. Saya ulang kemarin. Baru menggunakan yang paling bawah, Pak, daftar. Daftar. Paling bawah sekali. Daftar dengan email. Coba coba. Okay. Ada kode, Ibu. Ya, berarti kalau sudah seperti ini, Bapak masuk ke email Bapak. Gitu. Jadi, saya... Buka tab baru. Buka tab baru. Jadi, proses mendaftarnya sedang berlangsung. Ya. Ke email yang tadi, ya, Pak. Jadi, Bapak, Ibu, jangan lupa kalau Bapak, Ibu punya lima email pun bisa kita daftarkan ke Canva. Seperti itu. Lima-limanya. Tapi memang buat apa sih ya? Kita banyak-banyak. Oke, kita cek. Ah. Ya. Jadi, kode itu yang di input, Pak. Oh, iya. Kita cek. Bapak, Ibu, yang lain kalau memang ada kendala, itu bisa di-sharing di sini. Saya ulangi. Nanti memilihnya itu memilih yang paling bawah. Paling bawah daftar. Oke. kodenya di-paste atau diketikan, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jadi, ini langsung yang gimana, Pak? Ini langsung daftar yang pro atau yang gimana, Bu? Iya, nanti saya jelaskan. Jadi, nah, di sini Bapak-Ibu pilih guru. Pilih guru. Pilih guru. Coba-coba tidak pilih guru, ya. Kalau tidak pilih guru, nanti tidak akan di-approve. Kau keluar, Bu. Diulang lagi, Pak. Sudah, Bu. Ini share screen-nya. Oh, gitu ya. Keluar, ya. Maksudnya, jadi, Bapak-Ibu, sebelum kita mulai bekerja, itu pastikan dulu kita akunnya akun apa. Oke, mulai verifikasi. Jadi, Bapak-Ibu, setelah didaftarkan dan kemudian kita mendapatkan kode, nah, ini kita sudah mulai tahap ini ya, tahap memverifikasi. Saya tulis nama, Bu, ya? Ya, boleh. Karena sebenarnya intinya itu di email. Kalau nama, kita bisa menuliskan nama apa saja. Jadi, email-nya adalah email yang ingin kita daftarkan. Seperti itu. Nah, biasanya itu akan diminta. Jadi, mengapa kita diminta untuk mengirimkan file berkas itu sebenarnya untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar guru. Kalau paling cepat itu kalau kita mengirimkan file sertifikat pendidik. Tapi, kalaupun tidak, apapun yang berkaitan dengan keguru profesi kita. Misalnya, bukti-bukti yang terkait dengan NUPTK, SK mengajar. Bahkan surat tugas. Surat tugas atau surat keterangan dari kepala sekolah. Misalnya, ada yang bertanya pada saya, Bu, bagaimana kalau saya guru honor? Seperti itu. Tidak masalah. Yang penting, ada bukti bukti tertulis seperti itu yang menunjukkan bahwa kita adalah guru atau tenaga kependidikan. Seperti itu. Nah, ini opsional. Nah, web sekolah itu tidak perlu diisi. Tidak masalah. lanjut ke bawah saja, Pak. Jadi, lanjutkan, Bu. Ya, web sekolah tidak. Ya, ke bawah lagi. 20, Bu. Oke, berarti lanjutkan. Lanjutkan. Nah, di sini yang paling menentukan kita. Jadi, Bapak-Ibu, supaya cepat, memang sediakan dulu file-nya. Bapak, ada file sertifikat pendidik, Bapak? Oh, ada, Bu. Ada. Ya, kalau memang ada, seperti itu. Jadi, boleh apa saja ya, Bapak-Ibu, yang penting dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa kita adalah guru. Biasanya, approval atau persetujuan dari kanva itu bisa sangat cepat, bisa juga lama. Kemarin dijelaskan mengapa lama, itu biasanya karena misalnya scanning, apa, di-scannya nggak jelas, seperti itu. terus agak-agak meragukan, misalnya mungkin ada yang, soalnya banyak juga pihak-pihak yang memanfaatkan memanfaatkan pasio for edu itu untuk kepentingan-kepentingan tertentu, seperti itu. Dan pura-pura jadi guru itu ada. Ya, namanya manusia ada saja yang tidak jujur ternyata. Jadi, seperti itu kasus-kasusnya. Oke, Pak Amar sudah sukses, baru cari filenya, Bu. Oke, sambil cari ya, Bapak Ibu, adakah yang ingin share screen? Kalau tidak, saya coba share screen milik saya. jadi pastikan dulu aman ya, Bapak Ibu. ya, Bu Haswani, ada yang mau ditanyakan? Ya, maaf Bu, saya izin bertanya Bu. ya, ya boleh. Gimana Bu? Sekiranya, saya kan sudah punya akun kanva Bu, tapi itu masih kanva yang gratis dan bukan for edu. Oh, iya. Oke. Bisa tidak Bu, kalau saya pakai akun Gmail yang itu, tapi beralih ke for edu. Bisa, bisa. Ibu, mau share screen dari Ibu punya kasus atau pakai saya, pakai laptopnya saya? Boleh, Ibu punya saja Bu. Oke, saya kasih tunjuk ya Bapak Ibu, saya akan, supaya cepat mungkin. Oke ya, jadi, kasusnya Pak Amar tadi adalah kasus yang benar-benar nol, seperti itu ya, prosedurnya. Jadi, pastikan akun kita itu, akun, akunnya itu apa? Akunnya itu kan favor edu atau bukan. Apalagi misalnya Bapak Ibu yang memiliki beberapa akun, jadi kalau bekerja benar-benar harus pada posisi di mana berada. saya di sini, sebelum saya kerja, itu harus dipastikan saya ada di mana. keluar dulu. saya matikan dulu kamera saya Bapak Ibu supaya jaringannya tidak mengganggu. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau menggunakan laptop, itu ada di sebelah kanan untuk melihat dia aktifnya itu akun yang mana. Nah, di sini saya punya ada tiga. Nah, untuk mencoba memastikan atau mengubah ya, mengubah akun biasa seperti kasusnya Bu Hanawati, saya coba lock out dulu. Nah, kalau sudah lock out posisinya kayak gini, nanti saya milih ini misalnya ya. Saya akan coba akun saya yang belum sama sekali. Ini gimana caranya? Gampang, Bu. Bentar. bagusnya Bu Hanawati sendiri yang share screen sih. Pak Amar, sudah sukses? Belum, Bu. Masih berlanjut. Oke. Biasanya nanti verifikasinya itu by email, Pak. Ya, Bapak Ibu, misalnya saya akan pilih yang mana ya? Yang ini ya. Oke. 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 Saya akan pilih email saya yang ini. Kalau proses perakunan. Jadi, kalau masalah akun ini sudah kita atasi, kita aman untuk beraktivitas. Tapi sebelum akun kita belum aman, saya sarankan jangan dulu berkreasi. Nanti sayang. Oke. Sambil dia muter, ada yang bertanya, Bu, bagaimana kalau saya ini, siswa ya, apakah siswa kalau ingin memiliki akun akun kanva for edu ini, bagaimana caranya? Apa yang di upload? Itu pertanyaan yang menarik, Bapak Ibu. Jadi, untuk siswa, sebenarnya itu seperti sekolah ya. Jadi, siswa itu kan di bawah guru. Jadi, nanti Bapak Ibu mengundang siswa untuk masuk di kelas Bapak Ibu, itu otomatis sudah bisa menikmati semua fasilitas aset dari kanva for edu. Jadi, memang untuk siswa tidak prosesnya itu tidak upload seperti kita guru. kalau lama. Maaf, Ibu Chandra. Ya, gimana Pak? Ini sudah ada dari Gmail-nya yang balasannya mengatakan nomor permohonan Anda. Boleh di ini Pak, boleh di share screen supaya teman-teman bisa melihat ini. Nah, jadi begitu Bapak Ibu ya, kasus Pak Amar itu adalah kasus di mana approvals-nya atau persetujuan dari kanvanya itu cepat. Nah, kalau persetujuannya itu cepat, itu biasanya karena berkas yang kita kirimkan itu jelas. Seperti itu. Oh, ini pakai akun di Pak Bapak Barat. Pak Amar mau share screen? Iya, ibu. Tapi selanjutnya ada tampilan seperti ini, ibu. Coba di email-nya Pak, coba email. Email-nya gini, ibu. Email-nya. Nah, Bapak Ibu supaya bisa melihat yang dari email seperti ini, ibu. Iya, seperti itu. Banyak permalam yang masuk. Oh, berarti belum, Pak, ya? Belum, ya? Masih disuruh menunggu. Oke. Tetapi ini menunjukkan bahwa kanva memang memiliki sistem seperti itu. Ada yang mudah, ada yang cepat. Kayak kemarin cepat sekali. Berarti Pak Amar posisinya waiting. Oke. kalau misalnya berkasnya jelas, kemudian nama kita dengan NUPTK atau hal-hal yang menunjukkan bahwa kita guru itu jelas, itu sabar saja. Oke, Bapak Ibu saya ingin menunjukkan kalau pakai email biasa ya. Ini kok yang terbuka yang Igi Papo Barat tapi nggak apa-apa. Kita coba saja. Mulailah dari pengaturan akun, mau HP ataupun apa namanya, mau HP atau laptop masuk ke pengaturan akun. Nah, Bapak Ibu, Pak Amar juga untuk ngeceknya di ini. Bu Hana, Bu Hana, perhatikan kalau sudah pengaturan akun saya ulang ya. Ya, baik-baik. klik logonya, klik pengaturan aku, nanti muncul seperti ini, Bapak Ibu, nanti pilih ini, penagihan dan tim. Atau billing and tim, kalau dalam bahasa Inggris. Nah, nanti muncul seperti ini, Bapak Ibu. Ada tawaran untuk maaf Bu, screen share-nya tidak kelihatan Bu. Oh, sorry. Ya, betul-betul. Tadi kan Pak Amar yang ini ya. Kita ulang ya. Jadi, kalau sudah masuk di ini, kita pilih email yang tadi ya. Pilih email yang biasa, terus klik pengaturan akun. Sudah kelihatan layar saya? Iya, sudah-sudah. Nah, setelah, pokoknya sebelum mulai itu biasakan untuk pengaturan akun dulu, cek dulu. Seperti itu, karena kadang-kadang kita salah kamar. Apalagi kalau misalnya gabung dengan berbagai tim. Nah, Bapak Ibu, setelah pengaturan akun, ini penampilan berbagai tim. Atau billing and tim. Nah, nanti di sini, Bu, Bu Hana, muncul tawaran kanpo untuk pendidikan. Mengapa muncul ini? Karena waktu kita daftar, itu kita sudah bilang kalau kita itu guru. Jadi, ditawarkan seperti ini. Langsung klik. Nah, prosedurnya sama seperti yang Pak Amar tadi, klik daftar. Jadi, cara mengubah, ya, cara mengubah akun-akun biasa kita, itu seperti itu. Nanti klik yang ini, verifikasi, ikuti prosedurnya sama seperti ini. saya kemarin coba-coba klik yang saya bukan guru. Nanti enggak. Dia kembali lagi ke akun biasa. Seperti itu. Jadi, pastikan kita memang menginginkan akun kita adalah akun kanpo for edu, atau kanpo untuk pendidikan, nanti dapatkan verifikasi sekarang, dan prosedurnya sama seperti tadi. Baik, maaf, saya izin bertanya lagi. Ini artinya, sekiranya terbaca saya orang yang sama, punya akun apa namanya, akun pembelajaran, saya sudah daftarkan favor edu, itu tidak masalah, Bu. Tidak masalah. Tidak masalah. Saya punya beberapa akun saya daftarkan, gitu. Baik, makasih banyak, Bu. Alhamdulillah. Oke, jadi seperti itu ya, Bapak-Ibu. Jangan ragu-ragu, misalnya kita ingin mendaftarkan beberapa akun. Kadang-kadang mungkin kita ingin akun itu untuk, kayak saya, dipakai untuk organisasi, gitu ya. Jadi, tidak apa-apa. Kita ubah saja semuanya, karena toh yang kita buat adalah untuk dalam rangka pendidikan. Nah, untuk akun aman ya. Nah, sekarang kita semua, ada lagi kah kasus-kasus Bapak-Ibu? Jadi, seperti itu ya, kalau kita lihat di yang tadi saya sampaikan, akun kita pastikan sudah akun Anfa for Edu. Oke. Bapak-Ibu bisa bandingkan, bisa bandingkan, kalau akun kita adalah akun biasa, dan akun kita itu akun for Edu, itu semua template-nya itu sangat berbeda, Bapak-Ibu. Jadi, kita dianggap orang umum kalau akun biasa. tapi kalau kita akunnya adalah akun for Edu atau akun untuk pendidikan, itu semua yang ditawarkan terkait erat dengan kependidikan. Ini masih muter. Baik, kita percepat ya. kalau sudah akun kita adalah akun for Edu, bagaimana ngeceknya, nanti kita cek ya. Ini adalah akun saya. Apa yang cek? Bisa tidak lupa. Eh, tak pernah di mana kalau Bapak-Ibu memiliki akun belajar ID, itu akan lebih cepat lagi di-approve-nya. Karena memang akun belajar ID itu ditujukan benar-benar untuk kita. Yang dibagi-bagi sama Dapodik ya, operator Dapodik itu kita gunakan. Tapi akun biasa juga bisa. Cuma begini, Bu, yang kami naungan kemenang, itu kita kan tidak terdaftar di Dapodik, Bu. Kalau gitu tidak apa-apa, Tadi kan saya sudah sampaikan ya, jadi akun Gmail kita pun kita bisa, kita bisa untuk mendaftarkan. Tapi memang ini, Pak, apa namanya, link yang saya, yang kami bagi itu, itu sudah dipastikan memang akan berputarnya di kalangan pendidik, jadi akan lebih mudah lagi. Entah bagaimana kanva melihatnya ya, jadi link yang tadi dibagi itu, itu akan mempercepat. Oke, nah, Bapak Ibu, ini adalah akun saya, jadi sekali lagi bagaimana kita mengeceknya, ketika ini akun kita sudah, akun for edu, dia sudah muncul ini, ya, sudah muncul ada tugas kelas, seperti itu. kemudian, sebentar ya, kalau Bapak Ibu kembali ke pengaturan akun, seperti ini, bisa di gambarnya atau di gerigi ini ya, ini akun setting atau pengaturan akun. Oke, jadi sekali lagi pengetahuan ini penting Bapak Ibu supaya kita bisa membantu siswa. Nah, kalau akunnya sudah kita miliki, ibaratnya kita sudah punya kelas, kita sudah punya rumah, rumah belajar. Berarti, next, apa yang harus kita buat. Oke, Bapak Ibu, kembali lagi kita cek, kalau kita sudah akunnya adalah kanfa pendidikan, kita cek kembali ke billing and teams atau penagihan dan team. Nah, di sini, nah, di sini Bapak Ibu sudah lihat kanfa for edu-nya itu sudah tertulis free dan di sini sudah ada managed member, yaitu kita sendiri. Nah, jadi memastikannya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita memulai kelas? Nah, mulainya dari sini, dari billing and team. Jadi, Bapak Ibu lihat di bawah ini, paling bawah, ada buat kelas baru. Nah, silakan Bapak Ibu mulai membuat kelas baru. Nah, buat apa sebenarnya kelas ini? Karena toh sebenarnya semua produk kita itu bisa kita share lewat classroom, lewat WhatsApp, segala macam gitu. Tapi, buat apa sebenarnya kelas ini? Sebenarnya ini opsional, Bapak Ibu. Opsional artinya tanpa kelas ini pun Bapak Ibu bisa memanfaatkan semua produk tanpa. Tetapi, saya melihat keuntungannya adalah keuntungannya adalah kalau kita membuka kelas, kalau kita membuka kelas, itu seluruh karya anak-anak bisa dipost di sini. Oh, sorry. Nah, ini muncul seperti ini. Nama kelasnya apa? Misalnya, saya membuat misalnya kelas 12 ya. Keuntungannya, kalau kita membuat kelas ini, anak-anak akan membuat karya dan akan terkumpulnya di sini. Seperti itu. sekali lagi, kalau Bapak Ibu sudah menjadi guru, sudah memiliki akun ini, Bapak Ibu bisa mulai dengan membuat kelas. Kalau Bapak Ibu tidak membuat kelas, apakah bisa mengundang anak-anak? bisa. Tetapi kerugiannya atau kekurangannya nanti akan bercampur dengan karya-karya pribadi kita. Seperti itu. Jadi, anak-anak yang kita undang itu akan bisa melihat produk-produk kita. Bisa jadikan ada produk-produk kita yang kita tidak ingin bagi ke anak-anak seperti itu. Bapak Ibu, kalau sudah lihat sebelah kiri. Kalau lihat sebelah kiri, berarti ini posisinya ada tim yang kita buat. Ini bahasanya tim, bukan kelas. Tapi kita menamakannya kelas. Seperti ini. Jadi, ini adalah kelas yang sudah berhasil kita buat. Kita akan mulai mencoba mengundang. Bapak Ibu, nanti undangannya saya akan share di kolom chat. Bapak Ibu nanti akan belajar bertindak sebagai siswa. Bapak Ibu, ada kasus kan sambil menunggu. Ini agak lama memang. Beberapa hari ini jaringan sudah. Oke, jadi sebelum mulai pastikan kita berada di kelas mana. Kalau Bapak Ibu memiliki beberapa kelas. Sama seperti kalau kita di classroom, itu kita menulis kita sedang menulis atau bekerja di kelas di kelas mana. Sambil menunggu. Jadi, Bapak Ibu bisa untuk memastikan klik logo profil kita. Bapak Ibu bisa lihat ini adalah kelas-kelas yang telah saya buat. Yang dicentang adalah kelas di mana kelas yang aktif. Seperti itu. jadi kalau yang tanpa kelas ini yang nama saya sendiri adalah produk-produk saya sendiri. Tapi yang lain-lain mengapa kita perlu membuat seperti ini supaya kalau kita mengundang orang itu kita karya-karya yang di grup itu tidak tercampur dengan karya kita sendiri yang bersifat pribadi. Bapak Ibu seperti itu. Nah ini itu ya. Jadi pastikan kita bekerja di kelasnya. Nah Bapak Ibu kalau mau ganti ini boleh. Ini mirip-mirip di classroom jadi klik tanda titik 3 kemudian create buat spanduk ya di sini atau banner. Jadi bisa kita pilih sesuai dengan karakteristik dari kelas kita seperti itu. Bu Lydia apakah di kolom chat sudah ada yang bertanya? Iya Ibu ini jadi buat timnya atau buat kelasnya dari billing and tim paling bawah nanti buat kelas seperti itu. Kadang-kadang kan kita saya juga baru selama ini cuma pakai-pakai saja seperti itu. nah Bapak Ibu bisa memilih ini untuk background ya silakan dipilih sesuai dengan karakteristik kelasnya seperti itu misalnya saya mau pilih ini bebas saja. kalau ada keterangannya coba kanva pro itu bagaimana Ibu? bagaimana Ibu? Bagaimana Ibu? klik yang paling kanan klik yang paling kanan itu kita ingin menggantikan kadang-kadang supaya kita tidak salah kamar kita perlu mengganti banner-banner masing-masing jadi kita bisa segera sadar oh iya kita ada di mana gitu ya seperti itu bisa lewat yang kanan untuk pindah kelas bisa juga lewat yang kiri yang kiri kita pindahkan terus kita pilih kita mau pergi ke kelas yang mana nah Bapak Ibu setelah masuk di sini nah baru baru kita kalau untuk mengundang pilih yang orang-orang nah di sini di sini ada tiga pilihan ada tiga pilihan mana yang Bapak Ibu pilih boleh aja ya seperti itu misalnya mau undangan undangan salin seperti itu kita coba ya Bapak Ibu saya kirimkan ke kolom chat apakah bekerja silakan ada yang mau berlatih nanti saya akan keluarkan kalau tidak berkenan nah jadi untuk mengetahui orang-orang yang ada di dalam seperti ini jadi Bapak Ibu nanti ini posisinya siapa yang menjadi pemilik itu adalah guru di sini ada foto saya berarti saya adalah pemilik dari kelas ini seperti itu ya silakan Bapak Ibu ini coba untuk masuk ya untuk menerima undangan saya oke sambil menunggu kita akan belajar bagaimana belum ada yang masuk oke saya tunggu ya silakan Bapak Ibu untuk mencoba menjadi siswa jadi caranya seperti itu klik orang-orang kemudian pilih bisa kita kirim ke kelas bisa klik tautan ini bisa kita kirim lewat WhatsApp nah kalau kode kalau kode Bapak Ibu ini gak sukanya saya di sini ada kode yang expire-nya itu per 4 jam gak suka saya jadi saya biasanya klik email anak-anak aja atau kirim ke kelas seperti itu sudah ya saya tunggu ya Bapak Ibu untuk mencoba sebagai siswa nah bagaimana untuk memberikan tugas kelas ini mirip-mirip di classroom jadi tekan di bawah ini ada tugas kelas seperti itu kemudian tekan aktivitas baru nah Bapak Ibu langsung saja ya di di laman tugas kelas ini cukup cukup sebelah kanan adalah aktivitas baru sebelah kiri adalah apa pilihan-pilihan nanti kita memberikan penilaian jadi kita bisa memilih perlu ditinjau disetujui atau perlu perubahan nanti ketiga-tiganya ini akan ada warna-warna yang berbeda seperti itu saya kasih tunjuk contoh-contohnya seperti itu jadi ya jadi pilihan pilihan penilaiannya seperti ini jadi bukan penilaian seperti di classroom yang kuantitatif ya tapi ini kualitatif kalau kata-katanya di luar itu itu ini Bapak Ibu apa namanya tidak terbaca warnanya oke nah saya ulang ya jadi aktivitas baru itu adalah Bapak Ibu ingin memberikan tugas bisa dipilih dari sini gitu mau apa misalnya ingin membuat ini ya sebentar ini membuat poster misalnya Bu Lydia tadi ada yang bertanya apa sambil menunggu ini ya dari Ibu apa-apa ya sebelumnya kita udah ada aplikasi Canva dan mengikuti kelasnya Bu tapi mendaftarnya aplikasi Canva yang didownload lewat playstore kadang-kadang kalau di aplikasi itu saya untuk ini ya untuk aplikasi apapun itu suka ada yang kurang kayak misalnya Jojebra ya Jojebra itu di aplikasi dengan yang dari websitenya itu beda nah kalau saran saya sih kalau aplikasi lebih baik nggak usah aplikasi kalau memang bisa ini atau aplikasi juga kan butuh internet ya jadi lebih baik langsung aja Pak pakai lewat browser nah ini ada contoh ya misalnya kita menginginkan ini kita menginginkan anak-anak membuat poster misalnya supaya hemat listrik misalnya nah ini contoh contoh nah ini yang saya maksudkan Bapak Ibu kita memberikan contoh poster dimana anak-anak tinggal ganti-ganti seperti itu jadi nanti kita taruhlah misalnya ini sebagai tugas ya tak gitu nah ada kata menetapkan nah baru baru kita maunya apa nah ini kita mau ngirimnya kemana kalau kanvas ini artinya kita menginginkan anak-anak kumpulnya di kelas kanva tapi kalau misalnya mau lewat classroom lewat classroom seperti itu jadi tinggal dipilih saja oke atau di teams itu ternyata dia sudah ngeling di sini oke ya seperti itu mana yang mau misalnya saya pilih classroom gitu kalau misalnya di kanva berarti kelas yang tadi nah apakah diberikan ke semua anak ya semua anak nah di sini instruksinya misalnya jadikan buatlah buatlah poster yang bertemakan jagalah kebersihan misalnya jadi ini ada instruksi kita itu nah kemana saja kita mau kirim seperti itu jadi kalau kita kirim seperti ini berarti langsung masuk ke seluruh ya ya langsung saja langsung ke ke sini ke kelas ini atau ke beberapa beberapa anak juga bisa jadi kita tinggal memilih email-email anak-anak yang ingin kita share apa ini live transcription nah seperti ini dana desain yang telah kita kirimkan kepada anak-anak seperti itu oke jadi seperti itu Bapak Ibu ya untuk membagi dan segala macam apakah ada Bapak Ibu yang sudah masuk ke sini sebagai undangan kalau tidak saya akan contohkan jadi seperti ini ya Bapak Ibu ya halo ini ada yang mau bertanya mungkin bisa langsung oh ini ya ini nah Bapak Ibu ini teman-teman sudah masuk sebagai siswa nah seperti itu ini adalah contoh ya kalau misalnya ada yang nyasar Bapak Ibu gimana caranya Bapak Ibu tinggal ini saja dicentang kemudian apa gitu mau diganti perannya atau mau di remove seperti itu ya gimana Bu Lydia ya ada yang ada yang bertanya ya izin dari Ibu Ramadan S SMP Negeri Satu Fakwat izin bertanya untuk membuat kelas masuk menu apa tadi ya oh tadi billing and team sama kayak pengaturan akun Bu bentar ya pengaturan akun terus billing and team billing and team itu penagihan dan team nah yang ini Bu jadi tekan pengaturan akun ini ya sebentar ini ya jadi biasakan itu memang kesana terus gitu kadang-kadang kayak tadi saya kerja udah jauh tapi tiba-tiba saya salah akun itu juga jadi paling bagus untuk memastikan kita berada dimana billing and team ini atau penagihan dan team ya nah dari sini Bu nah ini dibawah kanva for education ini kanva untuk pendidikan ada buat kelas baru dari sini lah kita mulai buat kelas bisa ya gampang ya jadi silakan Bapak Ibu misalnya memiliki komunitas dengan guru-guru yang lain misalnya MDMPK gitu dengan guru-guru juga bisa dengan siswa juga bisa nah sekaligus Bapak Ibu mumpung saya ingat ini adalah solusi untuk misalnya teman-teman yang apa ya teman-teman yang kesulitan tidak tidak bisa di approve terus gitu kanvanya misalnya teman-teman TU padahal ingin memiliki memiliki fasilitas kanva nah Bapak Ibu bisa buat kelas gitu ya bisa buat kelas jadi cara kita membantu seperti itu misalnya jadi posisikan mereka itu sebagai siswa otomatis nanti seluruh fasilitas kanva for edunya juga mereka miliki jadi caranya seperti itu cuman memang kekurangannya apa kalau misalnya kalau misalnya kita sebagai pemilik itu ingin menghapus ya ingin menghapus kelas ini maka otomatis seluruh story dari yang Bapak Ibu buat itu juga akan otomatis hilang seperti itu contoh misalnya ini saya ini yang milik saya sendiri tapi ada juga akun saya itu yang saya di di kelasnya orang juga ada nah posisi seperti itu karya-karya saya di timnya orang itu juga bisa akan hilang ini saya akan kasih tunjuk ini ya Bapak Ibu ada lagi seperti itu ya Bu ya baik izin satu lagi Bu dari Pak Sakarya apabila kita menggunakan akun belajar ID pada akun kanva lebih cepat diaprove ya Bu dibanding akun yang biasa gimana gimana kalau kita menggunakan akun belajar ID pada akun kanva lebih cepat mana diaprove daripada akun biasa kalau masalah cepat untuk masalah perbandingannya saya gak bisa jamin karena ada juga teman-teman yang akunnya belajar ID itu lama gitu itu tadi sangat tergantung pada apa kevalitan ya jadi jelas atau tidaknya file-file itu bagi tim verifikator kanva itu yang berpengaruh itu sebenarnya oke jadi begitu Pak Sakarya jadi tadi Pak Amar ada resen iya Bu izin bertanya lagi Bu Chandra iya gimana Pak gini kan kalau kita lihat kanva ini kan dia kan punya punya fokusnya di desain ya Bu oke gimana kalau misalnya ternyata kita mau menggunakan di kelas kanva ini sebagai bentuk tes untuk siswa-siswa kita apakah di kanva ini hanya dalam bentuk desain saja apakah bisa dalam bentuk misalnya mengiringkan tes-tes yang sifatnya berbentuk berbentuk link atau gimana Bu bisa enggak di include yang bukan hanya dalam bentuk desain saja oke saya belum sampai belajar ke sana Bapak tapi pengetahuan saya itu memang dia basisnya ini basisnya desain ya tetapi misalnya disini tapi kayak misalnya powerpoint kan kita tahu powerpoint itu kita tahu dia bisa dijadikan quiz jadi kalau memang tidak satu kaligus disini tidak satu kaligus dia menjadi menjadi maunya kan yang interaktif ya Pak ya seperti itu misalnya untuk evaluasi itu memang tidak contoh kekurangan dari kanva juga misalnya untuk matematika dia juga tidak ada equation jadi untuk evaluasi yang interaktif seperti itu itu memang belum tapi keunggulan dari itu tadi keunggulan dari kanva adalah fungsi-fungsi dia dalam membantu siswa untuk mengomunikasikan Pak contoh misalnya ini ya mungkin gitu ya Bapak Ibu sekarang kita mulai praktek jadi Bapak Ibu kita mulai dari sini saja untuk kelas sudah sebagai guru sudah untuk kita berperan sebagai siswa itu juga sudah jadi sekali lagi saya sampaikan cara kita membantu siswa untuk memiliki seluruh aset kanva adalah jadikan dia siswa di dalam kelas kita kelas kita yang dimana kita sudah berakun kanva per edu oke nah jadi gini Bapak Ibu ini gimana Pak Ibu Ibu Bisa nanti kita dimasukkan dalam timnya Ibu enggak supaya kami juga bisa rasakan kanva yang oh oke bisa Pak tapi Bapak lagi ngurus ini kan ya kalau gitu saya taruh ini ya link sebentar cuma saya patahkan approach-nya lama belum ya Pak saya ini ya disini ada klasi seminasi oke baik-baik betul saya yang salah jadi Bapak Ibu yang hari ini ingin sudah belajar tapi akunnya belum saya kirimkan link ini ya masuk ke kelas saya kelas disiminasi oke jadi caranya seperti ini Bapak Ibu ya terus nanti pilih orang-orang ya yang namanya tools itu memang tidak bisa seluruhnya memberikan apa memenuhi harapan kita ya Bapak Ibu ya tapi kita ambil yang powerful-nya aja sebentar oke ini ya saya undang ini ya Pak ya saya taruh di grup ini Bapak Ibu boleh yang ingin menikmati fasilitas tanpa koredu silahkan ya ada di kolom chat ya silahkan masuk nanti kalau Bapak Ibu sudah masuk itu sudah langsung bisa menggunakan seluruh fasilitas koredu oke sudah ya saya sudah kirim di kolom chat jangan lupa ya Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat silahkan klik link yang tadi nah nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu akan seperti ini sebentar saya kirim di sini saja oke Bapak Ibu yang sudah masuk di kelas saya nah jadi ini sudah ada di dalam kelas saya sih Bapak Ibu ya seperti ini nah kita bisa untuk kalau untuk yang baru seperti kita masuk ke wilayah yang baru Bapak Ibu boleh berkeliling-keliling untuk melihat jadi Bapak Ibu bisa klik template ini ada yang di atas terus klik template nah jadi kemudahan dari kanva adalah memiliki ribuan template Bapak Ibu kita sebagai guru itu kan seneng banget ya kalau misalnya kita disuruh bikin RPP atau apa gitu itu pasti ada contoh nggak nah contoh itu itu yang dinamakan template di sini nah ini yang disediakan oleh kanva nah Bapak Ibu kalau klik template akan ditawarkan berbagai kategori ya jadi kategorinya itu misalnya mau apa mau presentasi mau video infografi seperti itu ya jadi kalau punya classroom itu seperti ini bahkan di sini sudah ada yang terbaru ada RPP ada juga LKPD LKS ada jadwal ada resume nah ini berdasarkan jenis-jenis produk nah tapi di template ini Bapak Ibu juga bisa ditawarkan berdasarkan subjek atau berdasarkan mata pelajaran kita nah jadi Bapak Ibu di sini nah untuk akun yang biasa ini nggak ada Bapak Ibu tawaran ini nggak ada jadi memang ini hanya akan muncul di akun kanva for education misalnya saya di sini memang tidak semua mapel Bapak Ibu tapi biasanya nggak akan nyampur dengan yang mayornya ya jadi kelompok nah di sini Bapak Ibu bisa lihat ada worksheet atau LKS ada 570 jadi bisa Bapak Ibu memilih melihat ya di sini ada kategori di sebelah kiri misalnya memilih mau yang mana yang disesuaikan dengan topik atau materi yang akan kita ajarkan kepada anak-anak jadi bisa dipilih seperti itu ya oke kalau sudah masalah memilih saya pikir akan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu nah ada presentation segala macam seperti ini bisa dipilih mana kalau yang saya lihat di sini ada yang kepala sekolah bisa oh kita butuh untuk sertifikat misalnya oke kita mulai dari yang gampang dulu ya kita mulai dari yang ini poster aja ya nah kalau Bapak Ibu sudah memilih salah satu seperti itu jadi apa ya yang kita pilih itu relatif terhadap kebutuhan kita nah sekarang bagaimana caranya kita mau langkah selanjutnya itu apa jadi langkah selanjutnya Bapak Ibu hanya mengedit ya jadi sebenarnya hanya mengedit nah cara mengeditnya untuk poster untuk RKPD untuk apapun jenis-jenis yang ditawarkan oleh desain yang ditawarkan oleh apa kan Pak itu sama kalau menurut saya jadi kita tidak akan bahas satu-satu bagaimana membuat ini membuat itu semuanya template itu sama akan disesuaikan kebutuhan tapi teknis nah teknisnya ya nah misalnya kita mau pilih ini besok masih ada lagi Bu India jadi kita akan malam ini kita akan coba dulu yang dasar-dasarnya Bapak Ibu silakan ya silakan Bapak Ibu memilih template sesuai dengan kebutuhannya misalnya besok mau ngajar apa bisa dipilih misalnya saya mau pilih yang ini ya oke kalau sudah seperti ini terus apa padahal kan tidak sesuai dengan mata pelajaran kita misalnya nah Bapak Ibu misalnya yang mau dirubah adalah gambar Bapak Ibu klik gambar ini oke ya nah sekarang ini keunggulan dari keempatu yang ini Bapak Ibu tekan tanda I di atas info oke nah disini dia menunjukkan bahwa gambar ini ada klasifikasinya adalah 3D modern seperti itu nah Bapak Ibu tekan yang harusnya ini ya sebentar misalnya tekan yang bintang kah misalnya ada tawaran ini kak Ibu sebentar yang seharusnya kita pilih yang lain dulu apakah jaringan kita pake cara yang lain ya kalau mis maksud saya seperti ini nanti akan muncul tawaran seperti ini nah Bapak Ibu misalnya mau apa namanya elemen ya misalnya mau anak-anak misalnya ya atau siswa pakai bahasa Indonesia apakah bisa jadi Bapak Ibu untuk menambahkan menambahkan elemen atau objek-objek Bapak Ibu harus ingat kata kunci yang bisa mengarahkan ya ini misalnya saya mau hapus ini ganti gitu ya nah saya tekan ini tuh seperti ini oke ini maksudnya Bapak Ibu nanti akan ada magic recommendation atau rekomendasi ajaib nah ini maksudnya keunggulan dari kanvas seperti itu ini misalnya anak SD ya anak SD tuh muncul seperti ini ini saya mau hapus aja nah jadi dia akan menawarkan sesuai dengan kata kunci kita sekarang kita tekan yang I isinya muncul disini si saya di akun yang mandi Bu Lydia ada yang bertanya kah halo iya bener kok dari Pak Bayu Aryawan Pak Bayu hanya minta agar dimasuk link WA di kelasnya ibu karena link yang di public tidak bisa masuk maksudnya link WA mana ya minta di kirimkan link WA grupnya oh Bu Didi kasih aja ini link yang di apa link Igi Papua Barat atau kasih nomor HP saya ini Pak Bayu ini mintanya link WA grup yang di kelas oh kelas diseminasi oh iya 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 sebentar Pak Bayu nanti ini ya saya apa sebentar ya Pak ya misalnya beberapa menit lagi nanti Pak Bayu minta nomor saya dari Ibu Umi nanti saya kasih linknya atau kasih langsung bus aja ke direct message ke Bayu Bu gimana iya soalnya saya lagi share screen Pak Bayu iya gak apa-apa Bu fokus Bayu sekarang fokus juga untuk mengikuti oke oke ya jadi Bapak Ibu mau mau apa namanya mau desain apapun itu cekaranya sama ya tapi nanti saya akan ini dulu saya akan tunjukkan oke ya jadi seperti ini jadi sangat tergantung pada kategori misalnya apa sekolah ya school oke ini berarti foto tapi kalau saya mau elemen ya school misalnya jadi bisa dalam bahasa Indonesia bisa juga dalam bahasa Inggris nah jadi tawaran-tawaran ini yang sangat ini mungkin ya keunggulan dari kanva jadi memberikan kita kemudahan untuk mencari misalnya misalnya kita mau buat seperti ini ya gitu nah kalau sudah ini dari elemen bapak ibu ini elemen tapi kalau misalnya mau foto berarti pilih yang ini ya pilih foto seperti itu mau yang apa mau yang grafis atau video juga bisa jadi disini kita keunggulannya dari kanva nah kalau video seperti ini jadi dia akan langsung terinsertkan nah ini akan bisa kita apa akan kita bisa gunakan itu di di desain manapun seperti itu nah seperti itu kalau tidak mau ya kita hapus oke ya jadi caranya kayak gitu di elemen ini bapak ibu bisa memilih-milih nah berarti kan ini ini menunjukkan bahwa kita membantu siswa untuk lebih mudah lagi mencari aset-aset kalau misalnya kita pakai tools yang lain dia harus cari lagi keluar gitu kan harus cari lagi di tab yang baru di apa untuk mencari gambarnya kemudian menaruhnya seperti ini tapi kalau di kanva semuanya sudah tersedia oke misalnya sudah kita anggap misalnya ini lengkap ya kita lengkap misalnya seperti ini nah bapak ibu saya tidak mau ini berarti misalnya kayak gini ya kalau sudah gambar saya akan fokus dulu ke bagaimana kita gambar ya nah misalnya saya tidak mau ini gambar yang ini apakah ini bekerja jadi bapak ibu bisa dari sini bisa juga dari sini info ini nah biasanya ini muncul bapak ibu misalnya di paling bawah muncul misalnya di sini tambang guru misalnya jadi belakang keluar ya seperti itu tinggal dipilih sesuai dengan kebutuhan oke nah kalau sudah seperti ini bapak ibu misalnya udah aja ya memang ini yang kita butuhkan nah cara selanjutnya adalah selalu kita gunakan untuk memperindah atau untuk mengedit itu di sini di edit image nah ini keunggulan dari apa namanya panfah seperti itu nah di sini bapak ibu bisa pilih seperti itu nah di sini ya misalnya mau see all ya lihat semua ini sebenarnya tinggal di apa tinggal dicoba-coba aja tinggal dicoba-coba saja jadi pilihannya banyak bapak ibu misalnya saya mau yang unik misalnya apa misalnya nah ini ya ini misalnya ada di ya ya bapak ibu lihat ya ini banyak sekali pilihan ini kalau untuk anak-anak sekolah nah misalnya ini bisa kita pilih ini ya yang tidak yang tidak kita temukan di apa di tools yang lain nah ini giletnya kanfah sebentar ya kadang-kadang dia sangat tergantung pada jaringan bapak ibu jaringan saya kurang baik bapak ibu ya jadi memang kekurangan dari kanfa adalah masalahnya di jaringan kalau tidak kuat ya seperti itu jadi ya bapak ibu bisa pilih-pilih mau bentuknya seperti apa jadi sangat powerful sesuai dengan kebutuhan kita mau apa oke misalnya saya mau hapus ini nah itu adalah gambar sekarang misalnya mau foto ya foto bapak ibu tekan upload tekan upload ya terus seperti ini terus pilih foto-foto ya misalnya foto-foto yang bapak ibu ingin masukkan misalnya kita menginginkan anak-anak mengirimkan karyanya terus mencirikan mencirikan dirinya seperti itu ya misalnya saya pilih jadi foto yang aman aja ya ini sudah saya remove sebentar cari foto yang ada backgroundnya sadar ya bu ini aja ya bu lidia aja ya ya misalnya seperti ini bapak ibu jadi jadi foto bu lidia sudah ada ini saya hapus aja nah jadi bapak ibu tinggal klik seperti ini oke nah kalau di apa kalau saya di poster my wall itu untuk menghapus misalnya saya tidak menginginkan ada background nah kalau di kanva langsung bapak ibu tinggal edit image aja terus ini background remover jadi remove the background your image satu klik ini enaknya dari kanva itu kan biasanya kita ingin ada nah ya bu lidia bisa lihat backgroundnya itu hilang langsung satu kali klik nah terus apa lagi nah bapak ibu bisa pilih-pilih disini pilih-pilih disini apa saja yang bisa untuk apa dimainkan nah disini ada bingkai bapak ibu bisa pilih mau pakai apa yang ini kan seperti itu nanti langsung dia akan pakai bingkai tinggal beberapa menit lagi ya bapak ibu besok kita akan ini ya seperti itu kalau tidak mau bisa yang lain oke seperti ini ya jadi itu enaknya kalau memang mau diterapkan tekan apply ya seperti itu ya nah selain kita mengedit image bapak ibu nanti bisa di eksplor ya semuanya banyak kalian bisa kita eksplor apa saja jadi lebih banyak lebih banyak kita coba-coba nah yang ini saya tunjukkan ada lagi kelebihan dari kanvas seperti itu bapak ibu tekan elemen masih kaitannya sama foto ya elemen ini ini kebalik ke elemen nah ini bapak ibu ini sini ada juga dintai kalau tadi di edit image ada dintai nah jadi ada yang juga powerful jadi misalnya mau tekan yang ini ya saya mau pilih yang ini misalnya nah ini kan dia belum menyatu dengan fotonya bu Lidia nanti tinggal masukin aja lagi connection ulang ya Bismillah ini harusnya langsung masuk ini bu Lidia gak mau masuk kanan mungkin ya harusnya dia langsung mau masuk ya Bapak ibu bisa ini bisa aduh gagal we have serving trouble periksa oke oke coba ya coba lagi Lidia terhapus dulu ya nah jadi yang paling asik itu misalnya yang ini bentar ini saya tidak temukan di aplikasi yang lain Bapak ibu misalnya yang ini misalnya ingin buat kaos ya buat kaos sekolah misalnya misalnya ini ya kita kita misalnya buat SDIT atau SMA gitu nanti kita masukkan foto-foto anak-anak disitu ini kalau kita masukkan harusnya bisa lalu Lidia kenapa gak masuk nah seperti ini Bapak ibu jadi kanva itu sangat enak jadi kita mau apa di elemen ya di elemen misalnya kita mau yang ini langsung saja masukkan foto saya nah cuman memang kekurangannya kanva itu dia dia harus kita atur nah gitu ya pakai tekan crop tekan crop seperti itu boleh dia misalnya tidak mau ya sudah dihapus nah hapusnya mau apa mau bingkai atau gambar kalau gambar nanti bingkainya tetap kalau ini diandu aja nah gitu tapi kalau mau bingkai ya bingkainya berarti semuanya hilang tuh terus latar belakang ya latar belakang misalnya kita mau latar belakangnya apa oke itu buli dia ya nah jadi itu bapak ibu apa dasar ya dasar-dasar bagaimana kita mengedit nah kalau andaikan misalnya sudah ya kita sudah mengedit ya mengedit template yang kita sudah pilih seperti itu nah kalau kita ingin membagikannya itu berarti tinggal tekan ini titik tiga terus mau apa ini mau di kirim sebagai tugas ya seperti ini ya di tugas berarti kita pilih kemana seperti itu seperti yang tadi saya jelaskan atau mau kemana mau di mau di download misalnya seperti ini jadi opsi-opsi yang ada di sini itu memberikan kita pilihan-pilihan mau apa seperti itu jadi sekali lagi sangat tergantung pada kebutuhan nah gitu ya atau mau dikirim ke siapa jadi kita tinggal ketikan email di sini terus kita kirim apa namanya karya kita ini sesuai dengan kebutuhan nah terus kalau mau ganti file tekan ini aja Bapak Ibu yang di atas dan ya dihapus aja ya dan terus diketik latihan ini otomatis dia akan menyimpan sendiri mungkin seperti itu Bapak Ibu kalau misalnya sudah kita kembali ke rumah Budi dia maaf ya fotonya saya oke sebenarnya pengen banget kalau ada waktu kita coba bagaimana kalau di handphone tapi intinya sama Bapak Ibu kalau kita sudah memberikan template kepada anak-anak nanti mereka kita ajarkan kayaknya cuma satu kali saja ya satu kali kita ajarkan bagaimana mengedit karena intinya adalah di edit setelah di edit seperti itu sudah selesai ini adalah karya kita yang apa namanya yang tadi seperti itu oke sudah tersimpan otomatis kapanpun kita mau gunakan sudah selesai nah mungkin itu Bapak Ibu sebagai awal akun kita sudah aman kemudian dasar kita untuk membu apa namanya mengedit template juga sudah saya kira teman-teman yang sudah memiliki akun bisa bisa lanjutkan eksplorasinya tapi kalau misalnya belum besok kita bisa jumpa lagi karena diseminasi ini adalah dua hari seperti itu kalau memang masih ada yang mau ditanyakan silahkan karena waktu kita sudah habis satu pertanyaan Bu dari Bunila Ari untuk videonya itu boleh kita ambil dari videonya kita sendiri bukan dari video kanval bisa Bu karena kan disini ada upload besok ya besok untuk ini ya besok kita akan berlatih bagaimana membuat video jadi video yang langsung direkam yang kita rekam karena kita sebagai guru rasanya memang membuat presentasi itu sangat penting oke ya besok kita lanjutkan bagaimana tekniknya apa tapi dasar ya dasar-dasar dari kita mengedit jadi semua desain yang disini semua desain yang ditawarkan oleh kanva cara editnya secara dasar itu sama sama tinggal cuman mungkin apa perbedaannya cuman sedikit aja kalau video presentasi itu seperti apa presentasi seperti apa karena kita belum berlatih bagaimana insert ini ya insert suara seperti apa seperti itu nah ini adalah basicnya basic presentasi nah presentasi ini Bapak Ibu asiknya ya asiknya dari kanva itu adalah dia sudah menawarkan lengkap sesuai dengan apa sesuai dengan jadi bukan sekedar template kosong tapi sudah sintaknya ya step-stepnya itu sudah ini nah ini kan memang matematika jadi dari awal saya memilih matematika akhirnya tawarannya matematika tapi mungkin Ibu Ibu Lydia kalau kimia kimia ya Bu ya pasti akan dari awal itu akan ditawarkan seperti ini ya misalnya Bapak Ibu lihat ini sudah 21 halaman jadi tinggal pinter-pinternya kita aja memilih karena teman-teman yang ada apa seluruh yang memiliki akun for edu itu itu apa kanva itu nanti mengambil karya-karya yang terbaik dan ditaruh untuk menjadi aset kita itu kerennya jadi kita misalnya mau diterapkan semua halaman tuh sudah nanti kita punya semua apakah ini memang penting semuanya kita bisa pakai ya seperti itu begini mirip-mirip di apa ya Prezi Prezi juga seperti itu udah lengkap semua seperti itu oke baik Ibu ada ada Bapak Ibu untuk link absensi silahkan klik yang link nomor 2 yang saya sudah kirimkan di kolom chat lalu untuk sertifikatnya ada yang bertanya Bu ini berapa jam oke iya 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 jadi Bapak Ibu bisa stop aja ya nah secara secara akun sudah aman kemudian basic untuk mengedit sudah saya stop dulu jadi besok kita akan berlatih langsung teknisnya ya jadi untuk untuk sertifikat Bapak Ibu itu nanti akan dikirimkan oleh panitia panitianya ya jadi panitia dari kegiatan TOT TOT JSDI Kanfa kan Bapak Ibu sudah mengisi linknya nanti teman-teman admin itu nanti akan mengirimkan langsung ke email Bapak Ibu kalau misalnya besok tidak mau datang untuk belajar ya tidak apa-apa karena besok kita akan lebih ke teknis apa kalau mau isi lagi link sertifikatnya juga tidak apa-apa nanti bisa jadi dapat dua tetapkan saya tawarkan emailnya email yang lain supaya nanti sertifikatnya bisa apa dengan nama yang lain mungkin seperti itu oke satu Ibu yang bertanya mungkin ini izin bertanya Ibu presentasi menarik yang dibuat di kanfa apakah bisa ditampilkan dalam bentuk PPT secara offline gimana presentasi yang kita buat di kanfa apakah bisa ditampilkan dalam bentuk PPT secara offline oh iya bisa bisa Bu bisa saya coba share lagi ya mumpung ada waktu yang tadi yang presentasi kita ya Bu itu presentasi yang saya download dari ini ini ya nah ini ada ini saya buatnya di kanfa ini saya buatnya di kanfa nah caranya Bapak Ibu yang tadi itu yang tadi saya bilang untuk mengedit basicnya sama ya jadi ini kan presentasi Bapak Ibu tekan yang ini titik 3 terus pilih see all di sini ada nah ini ya saya ulang ya jadi Bapak Ibu nanti tekan ada see all itu see all nanti dapat ini mana tadi Bu PowerPoint nah ini Microsoft PowerPoint jadi presentasi file presentasi yang kita buat Bapak Ibu tekan Microsoft PowerPoint sudah nanti tinggal di download downloadannya itu kita bisa tampilkan secara offline seperti itu baik terima kasih buat penjelasannya oke ada lagi ada satu Ibu dari Bura Indah oh Baya ya gimana Pak Bayu ya makasih Bu mohon maaf Bu ini materinya apa saja ya untuk kanva hari ini ya tadi mengenai akun jadi akun terus abis itu akun itu abis itu kita sebagai siswa sebagai guru dan sebagai siswa oh ya kalau sebagai guru tadi kita buat apa ya tadi ya Bu buat maksudnya materinya buatnya apa tadi karena Bayu mohon maaf Bu Bayu tertinggal tadi Nanti Ibu kasih ini sudah videonya jadi besok kita ulang jadi Pak Bayu kalau kita sebagai guru itu pastikan akunnya sudah akun kanva for edu kalau belum kalau belum bagaimana kita merubahnya itu nanti masuk di pengaturan akun nanti klik profil logo profil kita nanti ke pengaturan akun nanti cari billing and teams dari billing and teams itu kita lihat apakah kita sudah kanva for edu belum kalau belum itu nanti ada penawaran ya sudah penawaran mau diubah di upgrade ke kanva for edu di klik diikuti prosedurnya kirim berkasnya selesai jadi pastikan dua itu nah kalau misalnya ada teman-teman apa di sekolah kita yang masih susah di approve atau kita ingin membantu teman-teman TU atau mungkin juga keluarga kita yang ingin memiliki akun itu jadikan mereka siswa nah cara mengundangnya di bawah saya share screen aja ya nanti jadi hanya akun saja dulu ya abu belum ke presentasinya tadi ya abu ya belum 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 ke masalah mulai dari infografis buat presentasi besok ya besok mengapa saya tidak langsung ke karya karena sayang kalau misalnya semua karya kita itu tidak berada pada akun akun for edu karena tawaran tawaran yang ada di kanva biasa besok kita akan lihat ya tawaran yang yang ada di kanva biasa itu sangat berbeda dengan tawaran pada kanva for edu jadi di kanva for edu itu ada RPP ada seperti yang tadi kita lihat seperti itu ya jadi kita buat kelas ini Pak Bayu nah kalau kita sudah makasih kembali bu karena ini ini kalau partner karena ini Bayu pertama kali ikut kanva pertama sudah pernah ikut kanva tapi mohon maaf Bayu gunakan kanva for edu pakai link institusi di Bayu pakai uho.ac.id saat S1 dulu bisa Pak Bayu pakai untuk partner donkava.com atau bagaimana ya Bu kalau kalau sudah kanva for edu tampilannya seperti ini gak apa-apa tapi kalau mau apa akun yang lain dijadikan kanva for edu juga gak apa-apa masalah yang apa edu 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 lagi yang di uho.ac.id bisa pakai abu.partner.com bisa berarti dia jalurnya jalur universitas ya iya bu mohon bantuannya bu kalau ada ini pegawatan kanva JSDI guru iya dan Pak Bayu saya kasih ini ya link-nya oke saya kasih link-nya untuk bergabung di grup bentar share screen dulu bu oh iya ya apa gimana mau yang share screen dahulu dulu bu kalau ada perlu bu gimana ada lagi yang mau ditanyakan jadi ini Pak Bayu ya jadi caranya adalah sini pengaturan akun akun setting ini ini misalnya akun Pak Bayu akun biasa jadi dicek di pengaturan akun tapi kalau masuk ke sini Pak Bayu kan guru bukan mahasiswa ya mahasiswa tapi Bayu pakainya kan for edu oh berarti ini ya dari akun akun yang diberikan ini jadi kayak misalnya seperti saya akun belajar ID itu otomatis memang sudah di apa sudah ditandain ya kalau dia itu sudah dipastikan kita adalah guru nah ini jadi penagihan and team nah disini kalau dia belum dia akan menawarkan mau di upgrade atau tidak nah karena kita sudah sebagai guru kita tadi belajar untuk membuat kelas baru seperti itu Pak Bayu oke ada lagi baik ibu mungkin waktu kita sudah lewat 11 ini tetap masih semangat Bapak Ibu ya besok ya besok kita akan lanjutkan lagi desainnya ya bu mohon maaf bu ling WAG ya saya tidak akan tutup ini roomnya Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya kalau biasanya kita akan lanjutkan pada waktu yang sama linknya juga sama sebelum saya tutup saya akan berikan Pak Bayu itu ya link untuk join di grup kalau sudah punya akun ini silahkan di eksplor dan sudah tahu caranya mengundang siswa ya gitu jadi siswa saya ini juga sedang dengan anak-anak memberikan tugas project saya kumpulkan semua di kelas kanvas jadi nanti terutama anak kelas 12 ya begitu mereka lulus itu kan diharapkan bisa mandiri misalnya ada yang memiliki jiwa usaha mereka bisa membuat flyer mempublikasikan jualannya kayak gitu kita penting untuk mengajarkan ke anak-anak sebenarnya ibu untuk materinya ada banyak yang minta nih mungkin bisa di share oh iya kalau gitu ini aja ya saya kasih link untuk bergabung di grup aja ya oh iya apa videonya ini belum sebentar belum saya jaringannya gile banget ini sebentar ya bapak ibu oh mungkin karena tapnya banyak banget bundia sebentar ya ibu ada yang resen nih ibu uli resen silahkan ibu uli sambil menunggu ibadah bu ibu uli resen silahkan halo assalamualaikum assalamualaikum saya lihat ini di room chat ini kan ada link yang di share ini kan sama dengan link yang kemarin yang kita isi suara ibu kurang ini ya gimana bu lidia link yang di share di kolom chat ini ketanya sama dengan link yang kemarin link yang mana ya ibu link kedua link kedua yang kemarin iya ibu kalau sudah isi sama yang kemarin ibu ibu kalau sudah isi gak usah bu oh gitu ya terus bu candra rencana rencana kan gsd itu bulan depan untuk bulu kumba itu materinya kanva saya rencana ibu deh pemateri nanti untuk bulu kumba halo ibu 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 candra diundang ke bulu kumba katanya gimana ibu candra ibu candra diundang ke bulu kumba bau materi kanva ayo ayo undang saya siap kemarin kan ibu ika ibu ika habis lahira gak bisa kemarin terus disuruh juga ke pak samsir tapi saya belum konfirmasi ke pak samsir tapi malam ini bu candra bawa materi sebaik bu candra aja deh yang bawa materi di bulu kumba boleh boleh kapan bu ini japri saya insya Allah kegiatan jsdi bulan Maret bunda oke siap siap bu ya makasih ya sama-sama ibu saya kirim ini ya link tautan saling tautan ya sebar ya bu eh sorong gimana sorong apa covidnya saya di libur loh banyak bu banyak tapi gak apa-apa sih maksudnya gak iya link untuk grup disemenasi oke pak bayu dan teman-teman yang ingin gabung di grup kanva silahkan iya oke ya baik bapak ibu terima kasih untuk malam ini